Oke Nikus kembali lagi bersama masai vlog selamat pagi selamat siang selamat malam ini update lagi ada nissan serena ya pengerjaan nissan serena tadi pun sudah ganti kampas rem depan sama karet stabil ya stabilizer kemudian nanti juga sudah ganti karet support sebelah kiri ya dan ini lagi pengelepasan itu as rote ya masih ada bunyi lutut-lutut sama mau pergantian karet putas rodanya ya ini lagi pengelepasan tadi kamas remnya sudah ganti ini ya Oh kampas remnya sudah ganti pakai yang merek Gensko Gensko ya tuh harganya sekitar 200ribuan ya Gensko dan ini lagi mau pengelepasan as rote ya ini jadi ganti karet support ya ini ya sudah jepul Oke ini karet supportnya ini ya sudah lepas ganti karet stabilizer ini ya sudah robek ini juga sudah robek ya ini tadi ganti yang pakai biasa ya ya harganya paling berapa 30ribuan ini kampasnya ini ya kampasnya sudah tipis ya sudah tipis ganti karet ganti yang merek bentuk ganti yang cukup lumayan lah Oke ikuti terus oke jangan lupa like comment dan subscribe nya ya oke ku sini sudah kita lepas ya putas rodanya sudah kita ganti nih karetnya sudah robek ini ya dan ini sudah kita kandik ini kalau dibiarkan itu bisa kalau dibiarkan itu bisa rusak yaitu CV joinnya ya jadi dari CV join juga awet kadang rusaknya itu gara-gara cuma karetnya robek kita biarkan dan akhirnya si gemuknya itu habis ya jadi kering jadi ini sudah kita kita ganti putas rodenya tinggal kita pasang rapihkan dan sudah selesai sudah kita kecengan semua sekarang tinggal kita beres-beres kemudian kita tes challenge ya jadi seperti itu ya pekerjaan hari ini tadi pergantian kampas rem sama karet support kemudian karet link stabil sama karet putas rote ya ini nissan serena tahun 2000 berapa ya nissan serena lamalah pokoknya ya Oke sekarang kita mau tes challenge ya nissan serenanya semoga enggak ada bunyi lagi oke kus ini sudah kita tes kita tes challenge nggak ada bunyi terima kasih yang sudah nonton videonya semoga video ini tetap ada manfaatnya jangan lupa yang belum like comment share dan subscribe silahkan dan yang mau bertanya-tanya bisa tulis komentar di bawah komentar yang positif Oke terima kasih untuk semuanya terima kasih oke